Hadirnya pesawat Falcon 7X dan 8X di hadapan kita ini merupakan langkah nyata kemahan dalam mempersiapkan semua itu, kata menahan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan menahan Prabowo Subianto meninjau pesawat interim EFOLCI ON 7X dan 8X TNIAU di pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat ini merupakan bagian dari pengembangan kekuatan TNI melalui program akuisisi alutsista yang canggih dan modern. Terkait hal itu, menahan Prabowo menjelaskan penguatan atau penambahan TNIAU berupa dua pesawat komando kendali atau kodal yang ditujukan untuk unsur komando yang diharapkan mampu bergerak cepat untuk menjalankan komandonya, penunggasan, mabus TNI, dan tiga kekuatan. Jadi pimpinan TNI bisa lebih cepat? Ini pesawat Dassault Terancis 7X dan 8X Falcon, nantinya dua pesawat itu akan menjadi 8X terbaru, kata menahan Prabowo. Menahan Prabowo menambahkan penjelasannya bahwa Indonesia sebagai negara besar membutuhkan TNI yang kuat. Indonesia membutuhkan pertahanan udara yang sangat kuat sebagai negara kepulauan yang sangat luas dengan laut dan daratan yang sangat luas. Saya diperintah oleh Presiden ERI untuk merencanakan dan membangun kekuatan TNI, kata menahan Prabowo. Menahan Prabowo menjelaskan bahwa dalam dunia pertahanan ada peribahasa latin sivis pacem parablum yang artinya, jika kita ingin damai, maka kita harus bersiap perang. Selain itu, situasi dan kondisi saat ini di segala sektor berkembang pesat, termasuk mengembangkan lingkungan strategis nasional, regional, dan global yang terus dinamis dan kompleks. Hal ini dapat menimbulkan berbagai ancaman, baik militer, non-militer maupun hybrid, yang diproyeksikan akan mengancam kepentingan nasional kita jauh ke depan. Indonesia harus menjadi negara yang kuat, karena Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Karena itu, TNI harus menjadi komponen inti yang kuat untuk menjaga kekayaan kita dengan pesawat tempur canggih dan produksi alutsis modern. Oleh karena itu, hadirnya pesawat Falcon 7X dan 8X di hadapan kita ini merupakan langkah nyata kemahan dalam mempersiapkan semua itu, kata menahan Prabowo. Menahan Prabowo menambahkan, pesawat Falcon 7X dan 8X merupakan bagian dari materi kontrak pengadaan interim multirolet sombat airsoft MRCA dalam hal ini jet tempur Rafale. Kontrak MRCA terdiri dari enam jet tempur Rafale dan pesawat VEP Falcon 8EX, dengan kontrak ini menjadi bagian pertama dari kontrak untuk 36 pesawat Rafale lainnya, yang saat ini masih dalam tahap anggaran. Pesawat Falcon 7X dan 8X merupakan negosiasi antara Kementerian Pertahanan dan Desaut Aviation, di mana diperoleh tambahan pesawat angkut 6IT selain akuisisi pesawat tempur Rafale untuk TNI-AW. Keunggulan Falcon 7X dan 8X adalah memiliki jangkauan yang jauh dan dapat mendarat di landasan yang sangat pendek. Saya berharap kehadiran pesawat-pesawat tersebut harus dibarengi dengan peningkatan SDM, agar pesawat tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, kata menahan Prabowo Subianto. Pengiriman pesawat Valken 8X aktual akan dilakukan secara bertahap selama kurang lebih satu tahun. Saat ini, mesin tersebut masih dalam proses produksi. Namun, dengan penyerahan sementara pesawat dalam kontrak pembelian MRCA, kami pengguna dapat menggunakan pesawat di kabin penerbang, mekanik, dan kru. Sehingga ketika pesawat yang sebenarnya tiba nanti, TNI-AW sudah siap mengoperasikan pesawat ini dari perspektif operasional, operasi, dan pemeliharaan. Puma Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan